Al-Fatihah Kita dipukul sama anak ketawa Dikencingi sama anak ketawa Ditendang sama anak ketawa Apalagi masih baik Digigit pun lagi sholat Menyapai lagi tashaud atau tahiyyat Digigit pun jari kita ketawa kita Tidak ada marah Kenapa? Karena anak itu adalah mahbub Mahbub itu adalah kekasih Mahbub itu adalah orang yang dicintai Mahbub itu adalah orang yang disayangi Jadi kalau sudah disayangi Itu sudah apapun yang diminta Apapun yang di Dia itu menuntut kepada Allah Akan dikasih dan dijaga Dipelihara Nah ini kekasihnya Allah Cintanya Allah kepada orang ini Sehingga Allah mengatakan Kepada Malaikat Jibril Ya Jibril Aku ini mencintai akan orang Mencintai sifulan Maka cintai dia Allah mengumuman Memberitahu kepada Malaikat Jibril Bahwa Allah itu cinta kepada orang itu Maka Allah menyuruh Malaikat Jibril Untuk cinta kepada orang itu Kemudian Malaikat Jibril Mengumuman kepada Suduruh ya ahlas sama Wahai penduduk yang ada di langit Inna Allah Yuhibbu pulanan Bahwa Allah itu cinta kepada orang Kepada makhluk Kepada manusia yang bernama ini Maka pahibuhu Maka cintailah orang itu Kalau sudah Allah cinta kepada orang itu Maka di hadis yang lain Maka Allah pun akan meletakkan Bagi orang itu Akan kabul Yaitu diterima oleh masyarakat Diterima oleh orang yang ada di sekitar Itu para wali Allah Tapi wali Allah ini bukan ngaku-ngaku Oh saya wali Siapa yang minumnya Apa sih ke Apa namanya Amalan yang dibanggakan Yang sehingga bisa Dijadi wali Allah Jaman dulu Bapak Ibu Kalau mau jadi wali Allah Itu sangat berat sekali Jaman dulu ya Amalannya itu Amalannya Masya Allah Sampai disebutkan itu Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu Sampai beliau itu tinggalnya Di atas menara masjid Coba Mujahadahnya Riyadahnya Beliau ini adalah seorang yang buta Beliau ini adalah seorang yang buta Yang penglihatan beliau tidak ada lagi waktu kecil Karena sakit Sehingga Allah hilangkan penglihatan ini Tapi Allah berikan Akan mata batin yang sangat Yang sangat jeli sekalian Sangat kuat sekali Sehingga Beliau ini Mujahadah beliau Setiap Apa namanya Setiap beliau ini apa Berapa di dalam Atau di atas Daripada menara itu Beliau itu Bisa Membuat Atau mengarang Daripada kitab-kitab Karena alim sekali Dan sampai Kealiman beliau itu Tidak ada yang tahu Coba Tidak ada yang tahu Disebutkan di dalam satu kitab itu Bahwa yang Yauh cuma beberapa orang saja Ada murid beliau Bawar nama Abib Ahmad bin Zain Al-Habshi Ada murid-murid beliau Cuma beberapa yang bisa dihitungi dengan jari Maka Abib Ahmad bin Zain ini pun bertanya kepada Abib Abdullah bin Al-Haddad Ya Habib Kenapa sih Orang-orang yang ada di sekitar sini Di sekitar kampung ini tidak ada yang tahu Bahwa engkau ini ada wali Allah Keilmuan Engkau ini adalah ilmu yang sangat luas Maka kata Abib Abdullah bin Ali Yang kita kenal dengan Imam Al-Haddad Yang kita kenal dengan Ratibul Haddad itu Itu bila mengatakan Kalau seandainya Allah bukakan Akan Tangka atau makam ini Maka orang ini akan mendatang Dengan merangkak Dengan merangkak Bukan lagi berjalan Merangkak Saking banyaknya yang tahu Kewaliannya Abdullah bin Al-Haddad Nah oleh sebab itu Beliau ini pun Mujahadah sebelumnya itu Ya Mujahadah atau Riyadah Belum lagi Belum lagi